Tahapan pemilihan Kepala Daerah Pilkada Serentak 2024 telah memasuki masa kampanye terhitung mulai 25 September lalu. Masa tersebut berjalan hingga 23 November mendatang. Para pasangan calon berkesempatan untuk saling adu gagasan dan program kerja untuk meyakinkan para pemilih memberikan suaranya. Komisi Pemilihan Umum pun menerbitkan ketentuan terkait pelaksanaan kampanye Pilkada 2024 dengan mengacu pada Peraturan KPU No. 14 Tahun 2024. Sejumlah ketentuan yang diberlakukan termasuk terkait tujuan-tujuan kampanye dan metode penyampaian dan pelaksanaan oleh para paslon di berbagai daerah. KPU menyerukan kepada para peserta kontestasi tersebut untuk mematuhi berbagai regulasi teknis kampanye itu. Selain ketentuan berkampanye, sejumlah larangan juga turut dikeluarkan oleh KPU. Larangan tersebut mencakup sejumlah aspek seperti pelarangan penggunaan SARA hingga merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye. Sanksi pidana minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun, serta denda sebesar minimal Rp6 juta dan maksimal Rp12 juta juga diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2007. KPU juga memastikan bahwa penindakan sesuai juga akan diterapkan oleh Badan Pengawas Pemilu terhadap pelanggaran atas ketentuan dan larangan-larangan tersebut. Tak hanya para paslon, masyarakat juga diminta untuk mematuhi seluruh aturan pelaksanaan kampanye selama tahapan pilkada 2024 ini dan memberikan cerminan yang baik dari peradaban demokrasi Indonesia. Usai masa kampanye, tahapan pilkada dilanjutkan dengan pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November dan penghitungan serta rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 27 November hingga 16 Desember. Tim kantor Berita Antara, mewartakan.